Kita beli 4 daging steak Nah jadi nektarin itu mirip seperti buah peach Assalamualaikum, welcome back to our channel Hai semua, apa kabar keluarga online ku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada Selamat datang di Inggris yang panas ini guys Ya Allah, hari ini tuh bener-bener kayak summer banget Padahal belum bener-bener summer, ini tuh masih spring Tapi hari ini panas banget, ini aku udah gak pake jaket Nah kalian pasti bertanya-tanya, aku kok kelihatan cantik banget bermakeup-makeup ya Kita mau kemana sih? Hari ini aku sama Bang Daniel mau ngajak teman-teman semua Shopping online lagi Kayaknya udah lama banget ya, kita gak shopping di Tesco Karena beberapa minggu ini kita belanjanya di Costco, di Wingyip Nah hari ini kita bakalan belanja ke Tesco lagi Karena ada banyak banget stok barang yang kita gak punya Kita akan warung-warung di Tesco, cari yang promo-promo, cari yang diskon-diskon Jadi sebelum kita berangkat, kita mau keluarkan dulu slogan kita So, are you ready guys? Let's go Okay, akhirnya kita sudah sampai dan kita mau langsung aja mulai belanja-belanja guys Kalian tau gak sih, karena ini weekend Lihat, banyak stok yang kosong Semuanya kosong Gak ada strawberry Gak ada cherry Itu raspberry, itu ada raspberry Tapi aku gak mau beli raspberry, gimana dong? Oh, gimana dong? Kalau belanja weekend kayak gitu ya Oke lah, kalau gitu kita mau beli beberapa buah lainnya aja Coba kesini, kita mau beli plam deh ya Ini buah plam tinggal satu biji doang Eh, satu biji, satu pak maksudnya tuh Gak ada lagi Gak ada Nih, ini harganya Rp12.000 Daripada kita gak dapet buah Kita beli aja ya temen-temen Terus Kita mau beli nektarin juga deh Ini agak soft nih Nah, jadi nektarin itu mirip seperti buah peach Tapi bukan peach ya Ini harganya Rp50.000 temen-temen Kita beli satu Ini sebelah sini apel ya Ini apel yang namanya Pink Lady Tuh Jadi dia warnanya pink gitu Makanya dipanggil Pink Lady Only for ladies Only for ladies Hanya untuk perempuan guys Men cannot eat this Ini harganya Rp56.000 ya Kita beli satu pak Ini gak organik Tapi soke lah Daripada kita gak dapet buah kan Aku gak tau kenapa Semuanya habis semua loh Ini ada Oh ya, lagi ada promo Rp30.000 turun dari Rp42.000 Ini ini bagus deh Oke Ini buah fir Ini namanya Ini namanya Pir apa Seasonal pears Gak tau ini namanya Buah fir apa Tapi Kalau ini rasanya Seperti jambu ya Ini kalian lihat Kita punya di kebun nih Sama seperti di kebun Sayang Konferensi Oh ya Konferensi Tuh ya Konferensi Ini namanya Buah fir conference Ini per kilonya Rp54.000 guys Ini yang kita punya di kebun ya Tapi ini keras banget Jadi ceritanya hari ini kita beli buah-buahan yang belum pernah kita beli Biasanya kan strawberry Yang beri-berian Hari ini apel-apelan Pir-piran Kita beli satu Harganya Rp31.000 Cuma ada dua Gak ada lagi Tuh kosong Lihat Bapak Tuh Mau beli normal Ya Dicampur-campur ya Ini yang normal lagi Lagi ada promo Oh copot Gimana sih Ini harganya Rp50.000 yang Tesco Finance Karena gak ada lagi Kita campur sama beli yang biasa aja Satu aja ya sayangnya Takut gak manis Ini harganya Rp30.000 Oke Coba kesini kita ke organic area Hai Oke Paling tidak barang organik masih ada lah ya Karena ini yang bagus ini di bagian dalam guys Tuh besar Kita beli empat ya sayangnya Yuk Oke Right Ini harganya seperti biasa Rp27.000 Aku bawa jaket by the way guys takut Agak dingin Nah Taruh sini dulu Dan kita juga mau beli ini Cucumber Kita mau beli dua ya Ya Ini Iya Rp20.000 Karena Sebentar lagi keluarganya Bang Daniel Mau datang ke rumah papa guys Jadi nanti kita bakalan beli banyak daging ya Beli steak dan yang lain-lainnya Untuk budenya Bang Daniel sama keluarganya Tapi karena aku hamil Jadi yang masak bukan aku Yang masak papa All right Kita beli wortel Yuk Oke Ini wortel lagi ada promo Tuh Ya Cuman Rp15.000 Kita beli satu Nanti aku bisa bikin wortel cake Buat keluarganya Bang Daniel Meskipun di rumah kita banyak buy-em Tapi ini untuk campur-campur ya Nih Oke Karena ini manis guys Ini harganya Rp35.000 Kita beli dua aja Beli dua Nggak usah beli banyak-banyak Aku butuh bawang merah juga Buat masak-masak Takutnya nanti Keluarganya Bang Daniel Minta Tapi enggak deng Aku nggak bisa masak-masak soalnya Ini bawang merah Harganya Rp24.000 Kita beli satu Dan plastiknya mana Nggak ada sayang Oh nggak ada plastik Aku butuh ini jahe guys Ini jahe juga Oh ada di bawah Yang bagus tuh Ini yang bagus Kita beli dua ya Ini segini Nah Nah ini jahe segini Harganya Nggak sampai Rp40.000 Rp34.000 guys Jahe segini Oke Rp34.000 Tapi ini Nggak ada plastik Mereka berhubungan plastik Karena mereka ingin menyelamatkan Kepala Iya Baik langsung Sayur organik Di sebelah sini Nah disini Aku melihat ada Strawberry organik dong Oh ya Tuh Kalau strawberry organik Biasanya emang agak Kecil-kecil ya teman-teman Ini harganya Rp40.000 Kita beli beberapa ya Wuh kecil-kecil banget Kecil tapi manis Kecil tapi manis Kita beli tiga Dan ini Anggur lagi ada promo Tuh lihat sayang Oh ya Turun dari Rp60.000 Ke Rp45.000 guys Tuh lihat Anggur merah Bang Daniel coba Bang Daniel coba Suka Maaf suka Oh Bang Daniel suka Oke Oke disini ternyata ada alpukat Ada alpukat organik Jadi kita beli beberapa ya Kita beli tiga deh Teman-teman Kita beli tiga pack Ini harganya Rp50.000 Tiga pack Nanti biar Bang Daniel Yang ngerapiin ya Lupa ini Hampir lupa guys Ini harus punya di rumah ya Ini harganya Rp18.000 Coriander Pinter Bang Daniel Kesini Bang Daniel Ada gak coriander yang Ini Ini Nah Ini yang banyak Ini daun ketumbar Harganya Rp25.000 Kita beli satu Ada lagi gak Udah Ini aja Oke Oke jadi kita mau beli susu dulu Ya Allah ini banyak banget Yang kosong guys Tuh Ini kayaknya gak ada yang organik Oke Gak ada yang organik Jadi kita mau beli yang normal aja Oke Ini biasanya harganya Rp23.000 Kita beli dua Dan langsung aja ke area juice Aku udah ngelihat kuning-kuning Kalau kuning-kuning itu artinya lagi promo Ya gak sih Tuh Promo kan Kita mau beli ini buat papa sayang Papa suka yang mango Sama apple Remember Gak usah ini aja Ini semuanya Untuk yang juice innocent Harganya turun dari Rp72.000 Ke Rp50.000 Ya tuh Jadi kita mau beli banyak I think you will like this one sayang Oke Kita mau beli ini Satu buat papa Ini papa juga suka yang tropical juice Karena lagi Mau ada tamu Jadi kita beliin dua buat papa Oke Ya dan untuk mbak Dian Aku mau beli yang ini temen-temen Oh ya wes Satu-satu Satu juice jeruk Satu mango jeruk Ini mbak Dian Ini mbak Dian Oke Bias lah Pokoknya kita beli juice jeruk Sama juice mangga Oke Kita bakal beli banyak krim guys Ini papa bakalan bikin banyak es krim ya Karena ada Keluarga dateng Ini harganya Rp20.000 Ini biasanya harganya Rp18.000 Tapi sekarang naik jadi Rp20.000 Nggak turun-turun Beli berapa? Empat Empat You sure? Satu Dua Oh iya Masih ada lagi di rumah soalnya Empat ya Di rumah masih ada guys Oke next Yogurtnya papa Cek gak? Iya Karena aku tadi ngecek lukasnya papa Udah nggak ada yogurt sama sekali Ini harganya Turun dari Rp30.000 Ke Rp20.000 Oke Satu Dua Tiga Beli tiga ya Nanti kalau ada tamu Biasanya cepat habis guys Oke Jadi kita mau cari Keju slices Lagi ada promo lagi Teman-teman Ini lihat Tuh Kalau kita beli satu Harganya Rp40.000 Kalau kita beli dua Harganya Rp65.000 Jadi kita beli dua dong Mozzarella Buat sandwich Favorite Mbak Dian Bang Daniel Favorite Bang Daniel Dan Mbak Dian Enggak lah Keju parmesan aku udah abis Buat masak-masak Parmigiano Regiano Ini apa bedanya Sama yang ini What's the difference sayang Oh Pecorino Oke Ini aja Kita mau yang ini Harganya Rp62.000 Terus Kita Mau Brie Oke Ini beli berapa sayang Dua Dua Ini harganya Rp32.000 Sayang Mau beli ini Camembert For Papa Beli ini satu Ini kita beliin Camembert For Papa Untuk Papa ya Yang ini harganya Rp43.000 Temen-temen Biar dimakan Sama keluarganya Ini kita beli satu aja ya Nah Udah gak nih ikannya Oh Oh gak banyak stok guys Kurang bagus ini ikannya sayang Tuh gak ada lagi Gak ada Ini gak bagus sayang Gak usah beli banyak ya Beli dua aja ya Oke Gak bagus soalnya Kita beli dua aja temen-temen Ini harganya berapa Rp100.000 Biasanya Stoknya gak ada soalnya ya Kosong Yaudah Kita beli dua Gak ada Udah Beli ini aja deh Langsung aja Kita ke area Per daging-dagingan Yuk Let's go Oke Jadi kita mau beliin Dada ayam Untuk Papa Temen-temen Kalau orang bule itu Sukanya makan Daging ayam Yang gak ada tulang-tulangnya Jadi dada ayam ini bagus Nah Kita beliin banyak sekalian aja Tuh kan Ini harganya Berapa Rp170.000 Ini berapa nih Ini berapa kilo Gak tau Yaudah lah Kita beliin aja lah Ya Tuh Oke Next order dari Papa Adalah steak Temen-temen Jadi Minta dibelikan Ville steak Steak yang Villeat itu Yang bener-bener Mantep Ini Ini Kalau Ville kayak gini Ini yang umurnya 30 hari Biasanya jauh lebih enak Tapi dia mahal guys Nah Per biji gini Ini harganya Rp150.000 Ya Nah Dibeliin berapa Dibeliin 4 deh Oke Kita beli 4 Daging steak Buat Papa Nih Ya Eh beli 1 lagi deh Takutnya nanti Ada ketambahan orang gitu Kalau misalkan gak habis Bisa ditaruh di freezer-nya Papa kan Oke Kita mau beli berapa telur sayang Dua Dua Papa Sudah ada Hah? Sudah ada Oke Ini bagus Oke Dan Satu Papa mau beli gak? Enggak Enggak Ada Ada banyak Oke Jadi tetangganya Papa habis ngasih telur Aku lupa Jadinya Papa gak usah Gak butuh telur guys Cek-cek dulu Semuanya bagus Ini dua bungkus Khusus buat aku sama Bang Daniel Karena kita makan telur banyak ya Rp62.000 Next destination adalah Roti teman-teman Ini roti yang fresh Ini gak ada lagi guys Semuanya udah kosong Ya Ini yang enak Ini harganya Rp36.000 Sudah pada kosong semuanya Kalau weekend orang-orang pada belanjanya gila-gilaan ya Oke Kita taruh disini Cibata Eh copot Ini udah berat soalnya Mau Cibata gak sayang? Oh ya Kita beli satu ya Ini tadi harganya Rp26.000 Tuh ini buat sandwich Rp26.000 guys Bang Daniel suka makan sandwich ini sama tuna kayak gitu ya Dan keju Dan keju Gak boleh lepas Double keju Dan ini Double telur Double telur Bang Daniel masukanya yang double-double Double keju Double telur Perutnya sampai Oke Oke dan sambil kita beli roti ini juga kita taruh di freezer untuk emergency Ini harganya berapa ya? Biasanya Rp32.000an Papa juga pasti butuh ini kan? Rp32.000an 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 Mau kerampet gak sayang? Gak mau Gak mau? Gak mau? Gak ada banyak roti Gak ada Kwasongnya Kwasong Kwasong Ini gak enak Ini gak enak Ini enak Kwasong Gak ada Tapi yang paling enak tetap kwasong di Costco sayang Ya Kita harus beli banyak next time Ya Alright Berarti ini udah gak ada ya teman-teman Berarti belanja apa? Kopi Kopi dan Barang nakal Ayo kita mau belanja barang nakal sedikit Kita beliin coklat buat papa biar bisa dimakan sama keluarganya Sama kita beli yang nakal-nakal lah sedikit lah sedikit Let's go guys Kita sedang berada di area surganya Bang Daniel nih Hehehe Ayo mau beli apa? Apa? Aku Tuh kan pasti salt and vinegar Yang disukain Aku gak tau kenapa ya Bang Daniel suka banget sama ini Ini tuh rasanya rasa cuka sama garam guys Gak enak banget Terakhir soalnya Terakhir ya Tuh Tuh Ini pada kosong-kosong tuh Kalau weekend semuanya kosong 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 Mau apa? Aku gak tau Kettle Kettle Kettle? Ya Ini harganya turun dari Rp40.000 ke Rp25.000 guys Gak sama keropok Beda gak sama Sama keripik Ya keripik? Emang keripik Keripik Bule Oke Bang Daniel apa lagi? Ayo satu lagi Sudah Sudah? Ya Sedikit nakal Oh sedikit nakal Oke Kopi? Oh ya Right let's go Nah sebelah sini Kopinya Dua Now Decavenated? Iya Yang ini buat aku ya Ini gak ada kafeinnya guys Ah copot Eh copot Ini harganya sama-sama Rp52.000 Oke Ini apa? Belum dia Belum dia I don't know You can try whatever you want Ya It's about time for a change I think Bang Daniel mau cobain yang satunya lagi Number eight That's number six Yes Alright Ya why not Let's go Oke 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 Jadi ini Bang Daniel Beli dua Aku beli satu Ada promo gak? Gak ada Ini biasanya ada promo lu Rp30.000 Ini aja papa suka yang ini sayang Oke Jadi bang Daniel mau beli coklat guys Ini jadi coklat Dark coklat tapi rasanya rasa jahe dan ini enak Oke last one ini temen-temen aku mau beli sereal aku Karena serealku udah mau habis Terus Oh ini Ini yang Yang agak gedean Ini harganya Rp70.000 ya Gak ada promo Nah Jadi ini adalah item yang terakhir temen-temen Ini belanjaan kita sudah full Ya Oke Tidak kesangka ternyata full Anyway temen-temen Sebelum kita ke kasir Kalian tahu kan Kalau di tesco ini tuh banyak banget baju-baju bayi yang super unyu Yang dari baru lahir Dari anak-an itu super unyu 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 banget Itu makanya Kenapa sekarang Setelah kita selesai belanja ini Kita mau langsung aja ke area baju bayi Tapi Kita akan lanjutkan di part kedua Karena nanti durasinya terlalu panjang Kita akan langsung aja ketemu di part kedua Langsung ke baju-baju bayi See you soon ya See you di part 2 Jangan lupa ditonton See you soon guys Oke temen-temen Akhirnya kita sudah sampai di rumah setelah hacktingnya bershopping-shopping Ria Aku tahu banyak banget dari temen-temen semua yang menanyakan di komen Bagaimana ceritanya aku tuh selalu shopping tapi uangnya gak habis-habis Nah mumpung aku sedang berbaik hati Aku pengen banget sharing ke temen-temen semua Apa sih rahasianya aku Kenapa aku bisa shopping-shopping tanpa memikirkan finansial tanpa memikirkan uang Jadi ceritanya Beberapa bulan yang lalu aku itu sempet minta adek aku di Indonesia Untuk mulai usaha Jadi kayak cari penghasilan tambahan seperti itu Apalagi hidup di Inggris kan lumayan mahal Sebentar lagi kita juga punya anak Dan satu hal yang langsung dikatakan dengan adek aku itu apa Aku gak punya modal mbak Sampai pada akhirnya aku diperkenalkan oleh salah satu temen aku dengan aplikasi yang namanya itu Mokaya Sebenernya aplikasi Mokaya itu apa sih? Jadi Mokaya ini adalah aplikasi reseller tanpa modal dan tanpa stok barang temen-temen Jadi tidak ada juga biaya pendaftaran Jadi semuanya 100% gratis Jadi cocok banget buat temen-temen semua yang mungkin kepengen mulai usaha tapi gak punya banyak modal Jadi Mokaya aplikasi ini adalah jawabannya untuk kalian semua ya temen-temen Di Mokaya ini juga tersedia berbagai macam kategori produk dan dari banyak supplier guys Tidak ada yang namanya minimal order temen-temen Jadi kalian bisa order seberapa banyak yang kalian mau Seberapa sedikit yang kalian mau Pokoknya tidak ada minimal Tidak ada batas-batasan Jadi bebas terserah kalian aja pokoknya Dan untuk harga jual kalian bebas mau menentukan harga jual yang kalian mau Kalau misalkan harganya Rp10.000 Ya jangan dijual Rp9.000 guys Kalau enggak kalian gak dapat untuk Malah dapat rugi Kalau misalkan ya harganya Rp10.000 Tapi jangan juga kalian jual terlalu mahal nanti gak ada yang beli Pokoknya sedang-sedang aja kali ya Kalau prinsip aku sih ya Gak usah dapat profit yang terlalu berlebihan Sedang-sedang saja yang penting kita dapat untung Yang penting kita dapat banyak pembeli gitu temen-temen Jadi kalau misalkan harganya Rp10.000 mungkin kalian bisa jual Rp13.000 atau Rp15.000 Pokoknya terserah kalian bebas kalian bisa nentuin harga jual yang kalian mau Bebas pokoknya ya inget Bebas guys Dan yang paling penting lagi nih untuk reseller starter seperti aku Kalian bisa langsung promosein barang-barangnya di sosial media yang kalian punya Bisa di Facebook, Instagram, di marketplace Mungkin di Youtube bagi yang kalian yang punya Youtube Atau dimanapun temen-temen Terserah kalian aja Mungkin kalian bisa langsung ngomong ke tetangga-tetangga kalian Kesaudara Terserah Jadi bebas pokoknya Terserah kalian mau promosiinnya itu dimana aja Dan kalau misalkan kalian sudah ada pembeli Kalian tinggal langsung aja input data-data pembelinya Masukkan alamat Pokoknya sesimpel itu Dan kalian gak perlu memaking barangnya Siapakah yang harus memaking barangnya Jadi yang memaking barangnya itu adalah pihak dari Mokaya langsung Mereka akan langsung kirimkan ke alamat yang kalian sudah input Gimana? Gampang banget gak sih? Gampang banget kalau menurut aku ini tuh adalah aplikasi reseller yang paling mudah Termudah dari yang termudah guys Dan aku tahu kalian pasti sudah nunggu-nungguin hal yang satu ini Jadi Mokaya juga rutin banget menawarkan berbagai macam promo Entah itu promo ongkir Entah itu juga promo potongan harga Dan ada juga fitur yang namanya referral Referral itu apa sih? Jadi semacam rekanan atau joinan seperti itu Dan kalian bisa mendapatkan penghasilan atau komisi tambahan guys Gimana keren gak? Nah untuk masalah keuntungan kalian pasti mikir gimana nih Keuntungannya ditransfer kemana nih? Gak usah khawatir guys Nanti pihak Mokaya akan langsung mentransfer keuntungan kalian Ke saldo aplikasi Mokaya yang kalian punya Jadi kalian bisa langsung aja tarik di rekening kalian masing-masing Gampang banget kan? Dan yang paling penting lagi nih ya Di aplikasi Mokaya ini ada sistem yang namanya sistem COD Siapa sih yang gak tahu sistem COD? Iya gak sih? Cash on delivery Jadi memudahkan untuk para pembeli Calon pembeli kalian yang mungkin tidak punya e-banking Tidak punya e-banking Jadi bisa langsung aja pakai COD guys Super gampang banget gak sih? Jadi bagi kalian semua yang mungkin masih bingung Gak usah khawatir guys Jadi di aplikasi Mokaya ini sudah tersedia tutorial Cara pakai aplikasi dan cara jualan online-nya Jadi bagi kalian semua yang kepengen banget cari penghasilan tambahan Seperti aku ini Apalagi sebentar lagi kan Ramadhan dan Lebaran tiba Pasti kalian kepengen banget kasih THR ke kepunakan-kepunakan kalian Pengen beliin baju bagus untuk keluarga kalian Untuk orang tua kalian Untuk anak kalian Ini adalah waktu yang tepat guys Oke dan aplikasi Mokaya ini adalah jawabannya Oke jadi jangan sampai lupa kalian langsung aja cek link-nya di deskripsi box Yang sudah aku sertakan di video ini Jangan lupa Gimana semuanya gampang kan? Kalau kalian kepengen kayak aku nih Shopping-shopping tanpa memikirkan finansial Tanpa memikirkan uang Kalian harus banget mulai jadi reseller Dan pakai Mokaya Kalian bisa langsung aja download di playstore Pokoknya aku akan sertakan link-nya di deskripsi box Jangan lupa di cek ya Jadi tunggu apa lagi temen-temen Jangan cuma duduk-duduk aja kalau kepengen punya uang banyak Jangan cuma duduk-duduk aja Kalau pengen kalian shopping-shopping seperti aku ini Langsung aja download Mokaya aplikasi Mari kita bareng-bareng cari penghasilan tambahan bareng Dianbara Bye-bye 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 Bye-bye